Baik, akan saya tunjukkan cara menggunakan software Reelcon untuk parpol dan caleg tahun 2014. Pertama, kita siapkan database wilayah dulu, dapilnya. Contoh dapil sudah saya buat via file excel, kemudian kita upload. Sudah saya ambil hanya 8 wilayah saja, kemudian berikutnya dapat kita upload lagi database untuk saksi-saksi yang akan nanti mengirimkan hasil suaranya lewat SMS. Ini contoh petugas dapil, kita buat dengan excel, sudah 15. Ini juga dapat kita edit, misalkan ini nomor 99, tps-nya berubah menjadi tps-7. Kita kembangkan lagi, 10, disini tps-nya adalah tps-1. Atau kita akan mencoba menggunakan layanan SMS, jadi petugas, data petugas ini kita hapus dulu. Petugasnya sudah kita hapus, sehingga nanti disini sudah kosong data petugasnya. Kita mencoba menggunakan layanan SMS. Disini sudah saya siapkan format SMS-nya, tinggal dikirimkan saja. Kita tunggu, nanti ada SMS masuk. Mungkin ini agak lama, karena ini pertama, nah sudah, hanya beberapa detik saja. SMS-nya masuk. Ini juga dapat kita edit tentunya, seperti halnya tadi, edit petugas satu ini. Atau kita bisa mengirimkan juga SMS. Terus. Ini bahkan SMS notifikasinya, pemberitahuan juga sudah masuk. Berikutnya kita mencoba untuk mengirimkan hasil suara. Kita coba mengirimkan hasil suara. Nah, kemudian kita kirimkan. Nah, sedang proses mengirim. Kita tunggu ada berapa detik. Nah, sudah masuk untuk caleg nomor 1. Kita coba lagi caleg nomor 2. Kita kirimkan, sedang proses mengirim. Kita tunggu berapa detik. Sudah masuk. Sekarang berikutnya kita mencoba untuk mengirimkan parpol. Parpol di sini, nanti bisa kita setting apakah untuk pusat atau untuk provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, nanti akan terpisah dengan otomatis antara parpol yang lolos parlementary threshold dan yang tidak lolos. Sebagai contoh, saya ambilkan, ini sebagai contoh saja. Kita ambil yang misalkan lolos parlementary threshold. Nah, sudah sedang proses mengirim. Kita tunggu antara 6 detik atau 4 detik. Ya, sudah masuk. Ini parpol misalkan yang lolos parlementary threshold. Contohnya, yang berikutnya adalah kita ambil yang misalkan tidak lolos parlementary threshold. Ini mohon maaf, hanya sekedar contoh saja. Kita kirimkan. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah masuk yang tidak lolos parlementary threshold. Kita ambil contoh lagi. Parpol yang lolos parlementary threshold untuk tingkat DPR RI, tapi tidak lolos untuk tingkat provinsi. Nah, sudah masuk. Nah, jadi intinya kita bisa men-setting apakah untuk... Nah, disini misalkan ini tampilan untuk DPR RI. Kita coba untuk provinsi sekarang. Kalau DPR RI yang lolos 2 parpol ini, yang tidak lolos adalah ini. untuk yang provinsi misalkan. Nah, ini sudah disetting untuk provinsi. Kita lihat. Nah, yang lolos ternyata hanya... Satu parpol saja misalkan disini yang dua tidak lolos disini. Atau kita setting lagi untuk DPRD 32 kabupaten-kota. Nah, maka disini yang tidak lolos adalah parpol ini kembali. Demikian tadi ulasan tentang... Selanjutnya akan untuk tampilan desktop-nya. Meskipun pakai file browser juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.